Menteri Hukum dan Hamyasona Lawli dan Menteri Hukum Federasi Rusia Konstantin Chuchenko menandatangani perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia di Nusa Dua Bali Jumat 31 Maret 2023. Ini merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara di benua Eropa. Meski pemulangan pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui mekanisme deportasi dan kerjasama kemigrasian, namun kerjasama ekstradisi menjadi opsi utama karena bersifat formal dan mengikat. Perdatanganan perjanjian ekstradisi ini tindak lanjut atas kesuksesan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Rusia di Moskwa pada 13 Desember 2019. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama pendegakan hukum lintas batas negara dengan negara-negara mitra. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ini menolong kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum bagi ekstradisi pelaku-pelaku tindak pidana kriminal transnational crime. Banyak itu ya transnational crime itu berupa cyber crime, pencucian money laundering, koron narkotika, korupsi dan lain-lain. Nah, dengan ekstradisi pelaku-pelaku, ekstradisi memudahkan kita. Sudah ada MLA, ada ekstradisi. Itu akan semangat memudahkan kita kerjasama hukum antar negara. Pembelasihat ke Pterbukhsua, Mujur Narodno-Juridического Forma, Katora Sestaitsa S-11-Po-3-Mai 2020-30-goda di gori di Sankt-Pterbukh. Nah, di dalamnya, kita akan memperkenalkan kita untuk kembang 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 kembang. Kita berharap kembang 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 ke